Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku mau masak botok tahu tanpa daun pisang Bahan-bahannya tahu dan telur Kemudian bumbu rajangnya Daun bawang, cabai merah, dan seledri Bumbu halusnya 3 siung bawang putih 12 siung bawang merah 3 butir kemiri 2 cm kunir Dan cabai sesuai selera Garam 1 sendok teh, gula, 1 sendok teh, dan micin Kita ulek bumbu halus Dan kemudian disisihkan di tepi cobek Dan nanti cobeknya dipakai untuk mengulek tahu Dan ini bumbu rajang yang sudah dipotong-potong Cabai, daun bawang, dan seledri Kita ulek tahu sampai halus di cobek Kemudian kita campurkan dengan telur Kita masukkan bumbu rajang Kemudian kita aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Kita masukkan ke dalam cetakan Cetakan ini adalah tadi bekas telur saya yang sudah diaduk Kemudian kita sarang atau tim selama 30 menit dengan api sedang Dan ini hasilnya Sangat enak Cocok untuk lauk sehari-hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.